Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Informasi kami lanjutkan. Cabang Kejaksaan Negeri Entikong menetapkan tiga oknum perangkat desa sembungan sebagai tersangka tindak pidana korupsi anggaran desa. Ketiga tersangka tersebut langsung ditahan di rutan kelas 2B Sanggau dengan pengawalan aparat kepolisian. Tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong menetapkan oknum perangkat desa sembungan kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau tersangka korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019. Ketiga tersangka yakni oknum kepala desa berinisial M, oknum sekdes berinisial G, dan oknum bendahara desa berinisial FS. Ketiganya digugat kuat melakukan penyalahgunaan anggaran desa. Kacap Jari Entikong, Rudi Astanto mengungkapkan APBD Desa Semungan tahun 2019 sebesar Rp2.320.590.027,34. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk biaya 23 kegiatan bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Saat pengelolaan 23 kegiatan fisik itu, ketiga tersangka secara bersama-sama menggunakan dana APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, menimbulkan kerugian negara mencapai Rp409.168.612. Rudi Astanto menegaskan ketiga tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan tindak bidana korupsi. Pasal 3, dan Pasal 2, dan Pasal 9, ancaman masing-masing pasal minimal, ada-minimalnya ada 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Untuk para tersangka tiga orang ini, kita tunjuk penasihat hukum. Kita tunjuk penasihat hukum, apabila nanti setelah berjalan pemberisan ini, kemudian hari para tersangka ingin melakukan kuasa, ya itu menggunakan sasah saja, silahkan saja. Modusnya kurang lebih dari kegiatan 23 kegiatan tersebut, bahwasannya ada sebagian kegiatan-kegiatan yang dimarap, dan ada sebagian kegiatan yang tidak sesuai dengan RAD-nya. Kacap Jari Entiko, Rudy Astanto mengatakan, untuk sementara tidak ada tersangka lainnya dari hasil penyelidikan kaksus tipikor APBD Desa Semungan. Kepala desa dan perangkat desa diingatkan untuk mengelola anggaran desa sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai merugikan negara dan berurusan dengan hukum. Terima kasih telah menonton!